Halo Mas Bro, Boob Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdo Cruz. Thermaltake Commander G33 bisa jadi jawaban kalian. Untuk sebuah case yang nggak ribet, nilai premiumnya dapet, build quality yang solid, dan tunggu aja, airflow paling efektif. Meskipun, kalian perlu rogoh kocek cukup dalem. Cuma buat lebih lengkapnya, pantingin terus video ini. Dari semua pilihan seru untuk sebuah case handal, Thermaltake tentu jadi salah satu brand populer yang biasanya jadi arah banyak konsumen modern untuk pergi. Mengapa begitu? Produsen asal Taiwan ini biasanya punya banyak opsi menarik yang bisa ideal, sesuai dengan karakteristik PC Builder. Nah, salah satu pilihan case populer dari TT adalah Commander G33 dengan segudang persona menarik kue. Case ini mungkin nggak heboh buat entusias yang pengen tampilan serba blink-blink plus tempered glass di mana-mana. Cuma aura positifnya kerasa banget. Kerennya udah kelihatan. Warna hitam, dengan kesan sangar di balut finishing yang rapi, membuatnya berwibawa banget, tanpa banyak minus berarti. Kaca temper juga berlaku di bagian side panel, dan cukup positif. Secara utuh, Commander G33 itu sendiri masih dalam hitungan mid-tower case yang bisa nampung banyak komponen modern, seperti MOBO hingga ukuran ATX, dukungan VGA dengan panjang max 30 cm, plus slot ekspansi hingga 7 slot, ketinggian CPU cooler hingga 16,5 cm, dan panjang PSU hingga 20 cm. Cukup meyakinkan, dan itu juga berlaku buat dukungan peninginan fan. Di bagian depan, kalian bisa masang fan besar ukuran 20 cm hingga 2 opsi, atau 3 fan ukuran 12 cm. Kalian bahkan udah dapet sebuah fan 20 cm RGB sebagai bonus, termasuk 12 cm di bagian belakang. Inilah mengapa Airflow yang ditawarin bisa sangat efektif. Terlebih lagi, front panel hadir dengan mesh khusus yang bakal nyedot udara maksimum. Di bagian atas, kalian bisa masang 2 fan ukuran 14 cm, atau 12 cm, dan sebuah fan di bagian belakang dengan ukuran 12 cm max. Dukungan I.O. juga berlaku, meskipun agak terbatas sih, dengan opsi paling lengkap berada di bagian depan. Kalian bisa masang radiator hingga ukuran 360 mm, dan hingga ukuran 240 mm di bagian atas case. Gimana dengan storage? Storage kayaknya agak terbatas, di mana kalian bisa masang hard disk ukuran 3,5 inci, hingga 2 opsi, lewat rack yang udah disediain. Dan itu juga berlaku buat storage ukuran 2,5 inci. Tapi jangan khawatir dulu. Produsen juga ngasih opsi bracket yang tersembunyi hingga 2 pilihan, dengan ukuran 2,5 inci, yang bisa ditampung. Jadi, secara utuh, kalian bisa masang hingga 4 storage pada case ini. Case ini juga nawarin PSU cover, tapi tetap branding power supply bisa kelihatan, lewat jendela kecil, dan ngaruh buat show off. Sayangnya, PSU cover permanen, dan nggak bisa dilepas. Jadi, saat mau masang PSU, kalian perlu masukinnya lewat bagian samping belakang. Agak ribet, kalau PSU yang kalian miliki punya kabel setep. Kalau modular sih masih aman. Bagian front panel juga bisa dilepas dengan mudah. Termasuk dust filter juga efektif buat nyaring debu antara di bagian atas maupun bawah. Apa yang menarik pada TT Commander G33 adalah dukungan VGA secara vertikal. Jadi, kalian bisa show off totalitas gitu. Bahkan proses pemasangan sangat mudah, karena case ini udah nyediain slot dudukan tersendiri. Intinya, kalian cuma perlu modal kabel riser aja, dan VGA udah bisa kokoh berdiri secara vertikal. Di samping itu, RGB lighting juga berlaku, di mana case udah nyediain controller khusus. Bisa nyambung ke MOBO dengan dukungan software populer, atau secara manual, dan cukup banyak efek menarik. Di sisi lain ada software khusus juga dari TT. Jadi, lengkap juga sih sebenarnya buat urusan bling-bling. Meskipun RGB nggak totalitas. Justru itulah yang bakal bikin menarik. Yang keliatannya kalem gitu, namun nyatanya bisa sangat berwibawa. Bagaimana dengan port I.O? Ada total 3 port USB, antara sebuah USB 3.0 dan 2 USB 2.0. Mencukupi. Meskipun sayang juga sih, nggak ada slot USB Type-C. Kalau ada, pasti bakal makin cempulna deh. Switch RGB juga tersedia. Jadi, kalian bisa ganti efek menarik secara manual lewat tombol tersebut. Gimana sejauh ini? Tentu cukup positif. Tapi sayangnya, itu nggak berlaku buat manajemen kabel. Meskipun nggak terlalu buruk, tapi ruang buat area manajemen kabel terlalu sempit. Dan jalur buat ngikat juga nggak terlalu lengkap. Kalian pasti bakal butuh waktu ekstra, masang kabel-kabel. Apalagi jika pakai PSU dengan kabel tetap. Pasti makin ribet. Tapi ketika case udah jadi dipasang komponen dan siap buat tempur, proses panjang bisa terbayar. Terlebih lagi, dari sisi desain yang nyaman dengan aura positif. Pertanyaannya, berapa sih harga yang perlu dikeluarin? Suka atau nggak, case ini hadir dengan nilai yang cukup mahal. berada di kisaran 1,4 jutaan. Kebanyakan PC builder dengan budget ketat mungkin agak keberatan dengan bandrol harga tersebut. Di sisi lain, ada juga pilihan lain yang lebih solid. Khususnya ketika kalian pengen estetika lebih. Cuma kalau Airflow sih tetap terbaik deh. So, that's it worth it. Thermaltake Commander G33 bisa cukup layak buat kalian pertimbangin. Apa yang bisa membuatnya ideal adalah Airflow yang superior. Nilai premiumnya kerasa. Dan tentu aja, estetika positif yang bakal bawa PC makin bewibawa. Manajemen kabel mungkin bukan yang terbaik. Dengan area buat ngatur agak sempit. Di sisi lain, PSU modular kayaknya lebih ideal buat case ini. Karena PSU cover nggak bisa diatur atau dibuka. Cuma apa yang sangat ngeberhatin adalah harga yang cukup mahal. Meskipun worth sih dengan segala aura yang benar-benar positif. Materi kokoh dan dukungan fitur premium lainnya. Jadi, itu dia ulasan singkat kami tentang Commander G33 dari Thermaltake. Meskipun nggak semua kami ungkap, yang pasti, semoga bermanfaat. Ciaw! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.